Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kabupaten Paneglang merupakan salah satu kabupaten yang dinilai angka kemiskinannya tertinggi di Provinsi Banten yakni sekarang tahun 2023 itu masih berkisar 9,27% untuk itu beberapa elemen masyarakat di Kabupaten Paneglang menggelar diskusi publik tema diskusi publik hari ini adalah upaya dalam akselerasi penurunan angka kemiskinan dengan narasumber orang-orang yang kompeten para pakar di bidangnya untuk itu mari kita ikuti diskusi publiknya Mohon izin saya Abdul Rashid Siddiq memandu acara diskusi publik kita pada hati kemiskinan itu merupakan persoalan keras klasik seiring dengan peradaban manusia baik Bapak Ibu sekalian di depan kita sudah ada tiga narasumber yang pertama itu Pak Ahmad Widianto dari kepala BPS Pandeglang Pak Selamat datang panggilannya Pak Ahmad ya kemudian yang kedua adalah Kak Ndi Fahrudin beliau adalah ketua kadin Kabupaten Pandeglang dan yang ketiga adalah Profesor Swaib Amiruddin guru besar dari Untirta tanpa berpanjang kalam lagi saya ingin mendaulat pertama tentu dari yang punya data saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan waktu dan tempat kami siapkan silakan terima kasih Pak Ocit Pak Moderator terkait dengan kondisi Pandeglang terutama pada periode akhir tahun ini ataupun 2023 saya akan mencoba menyampaikan beberapa gambaran dari data-data statistik dan ya saya akan batasi terkait dengan data tersebut ya karena nanti bisa di eksplore bisa di analisis oleh para-para narasumber yang lain maupun dari para pengamat pertama tentunya kita tahu bahwa Kabupaten Pandeglang ini memiliki penduduk sekitar 1,325 juta 1.325.000 sekian kalau kita lihat nantinya berapa komposisi penduduknya dengan seks rasio 105,26 itu artinya masih banyak, bukan masih banyak, banyak penduduk itu kalau kita rinci sedikit lebih banyak laki-lakinya karena di atas ratus seks rasio nya terkait dengan tema pada hari ini terutama terkait dengan kemiskinan kemiskinan ini memang sebuah kaudis multi dimensi jadi sebenarnya BPS sebagai lembaga vertikal dari pemerintah ini sesuai dengan doang-doang nomor 16 tahun 1967 ini mempunyai tugas untuk menyampaikan data-data dasar data-data dasar ini adalah data yang sifatnya makro sehingga kita setiap tahun menghitung jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandenglang di seluruh Indonesia dalam hal ini Kabupaten Mandenglang data ini diambil dari yang namanya Gitan Survei Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS yang dilakukan setiap tahun sekitar bulan Maret dan ini kemarin sudah baru selesai untuk menghitung atau survei di lapangan SUSENAS tahun 2024 dalam analisis miskinan ada tiga variabel yang pertama P0 kalau kita istilah kita P0 adalah presentase penduduk miskin tadi dikatakan 9,27 itu berarti jumlah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandenglang 9,27% ada analisnya kedua adalah variabel kedua namanya P1 yaitu namanya indeks kedalaman, kemiskinan kemudian variabel ketiga adalah P2 istilah kita adalah namanya indeks keparahan keparahan kemiskinan artinya adalah seberapa jauh pesebaran antar penduduk miskin antar penduduk miskin yang satu dan yang lain itu seberapa jauh tingkat penyebarannya kemudian berapa garis kemiskinan di Pandenglang garis kemiskinan di Pandenglang tahun 2023 itu mencapai 455.297 per kapita per bulan jadi 455.000 per kapita per bulan ini kalau kita konversi dalam sebuah keluarga anggap saja keluarga itu satu suami istimu dua orang anak itu orang lebih hampir 2 juta hampir 2 juta anggap saja sudah 2 juta ini sebuah angka-angka kalau kita lihat setiap profil kemiskinan kita lihat penduduk miskin yang di Pandenglang itu memang didominasi untuk kita lihat penduduk yang umur 15 tahun ke atas ya dari warga miskin ini ini didominasi hanya lulusan SD SMP yaitu 74,52 persen ini lulusan SD maupun SMP kemudian lulusan SMA ke atas baru 10,46 persen masih ada 15 persen yang di bawah SD dari penduduk miskin yang kita potret kemudian rata-rata lapangan pekerjaan utamanya adalah tidak bekerja artinya pekerja seragutan tidak punya pekerja tetap tapi ada juga 40 persen di sektor pertanian jadi cukup signifikan kelompok penduduk miskin kita ada masih di sekitar sektor pertanian dan ini kalau kita lihat dari PDRP Kabupaten Pandenglang kontribusi terbesar adalah sektor pertanian 34 persen dari semua sektor yang ada di Pandenglang inilah gambaran setilas profil penduduk miskin saya akan lengkapi dengan sedikit data ketenaga kerjaan karena ini masih ada kaitannya dimana tingkat pengangguran kita ataupun Pandenglang adalah tahun 2023 itu 9 persen 9,05 dari data 9,05 persen ini berbeda sekalian ini dari sisi jumlah angka itu sekitar 53.406 terkait dengan IPM IPM terakhir kita tahun 2023 adalah sebesar 70,23 poin ya persen ataupun poin lah bukan persennya 70,23 IPM Kabupaten Pandenglang urutan tertinggi adalah memang dia masih di Tangerang Selatan ya 83,57 dan yang paling rendah adalah masih di Kabupaten Lebak 67,53 untuk Kabupaten Pandenglang indeks ataupun angka hadapan hidupnya adalah mencapai 74,01 tahun ya indeks hadapan angka hadapan hidupnya ya usia hadapan hidupnya 74,01 tahun rata-rata lama sekolah di Pandenglang ini mencapai 7,15 tahun sedangkan Banten ini sudah mencapai 8,15 ya sudah 9,15 jadi memang masih di bawah rata-rata Banten kemudian penopang ketiga adalah indeks pengeluaran real per kapita kita mencapai kita mencapai 9,151,151 per kapita per bulan ya ya 9,151 ya mungkin itu nanti bisa kita kembangkan dengan diskusi terlebih lanjut terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya gak cuma mengajak kalian bermain tapi juga dapat banyak ilmu baru ikuti terus petulangan mengisikan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kalian melompat dan riang gembira yuk tonton terus Badanamu setiap hari di JPM TV informasi dari Tanah Jawara beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja beritanya Banten Bebeja di JPM TV JPM TV hadir melalui siaran digital di Jogodetabek saksikan program-program JPM TV caranya sembuhkan antena TV dengan saddlebox tekan tombol setting di remote dan klik auto scan Jika televisi sudah memiliki DVD T2 Junior tekan menu di remote pilih menu setting saluran lalu auto scan saksikan JPM TV di saluran digital menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa menyembuhkan cerita-cerita yang dikemas dalam fitur yang menggugah inspirasi cerita di JPM TV informasi dari Tanah Jawara beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja beritanya Banten Bebeja di JPM TV Dongeng anak menyapa adik-adik di rumah menghadirkan berbagai tema sebagai bekal kebaikan disertai cerita lucu dan menghibur dari Kak Tony, Kak Awam, Kak Ojan, dan Kak Reza Bintang kecil hanya di JPM TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berikan applause untuk Pak Ahmad terima kasih Pak Ahmad rupanya kami atau mungkin saya baru tahu ternyata miskin itu ada grade-nya ya miskin mainstream saja itu sesuatu yang ingin kita hindari tapi ternyata ada istilah kedalaman kemiskinan ya jadi makin dalam itu kemiskinan dan ternyata ada istilah juga keparahan miskin yang diukur dengan sebaran kemudian bahwa bila pendapatan 2 juta per bulan itu masuk kategori miskin oke selanjutnya ternyata linier ini antara kemiskinan dengan pendidikan fakta membuktikan bahwa SD dan SMP itu yang paling dominan pasti tentu dengan kawan-kawan yang tidak bekerja hal menarik bagi saya pandai gelang itu sebetulnya pertaniannya sangat luas sekali tapi ternyata masuk kategori mereka yang juga dominan ya di angka kemiskinan ini baik kawan-kawan sekalian itu sudah kita dapatkan data dari BPS selanjutnya kepada Kandi ini Kandi sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia kadin yang notabene adalah kawan-kawan pengusaha saya kira Kandi punya strategi teknik kiap dalam rangka menjawab persoalan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Dadi nah bicara tentang kemiskinan ini bahwa ada banyak perspektif ada banyak bicara tentang teori kemiskinan prop ya misalkan bahwa dalam kemiskinan teori konvensional itu adalah kemiskinan yang tidak memiliki akses terhadap sandang pangan yang layak nah standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah upah minimum kerja ya Nah itu juga menjadi standarisasi kelayakan hidup kalau tadi Pak Widi menyampaikan bahwa pendapatan yang 2 juta yang di bawah 2 juta itu termasuk pada kategori masyarakat miskin nah hari ini pemerintah mencanangkan bahwa UMK Kabupaten Panegelang itu menjadi standarisasi hidup layak nah kemudian di sisi yang lain bahwa kemiskinan tidak hanya pada akses pangan bahwa saya kira kemiskinan juga akses terhadap pendidikan akses terhadap kesehatan itu menjadi masalah kemiskinan di kita di Panegelang itu karena kita lihat bahwa infrastruktur kesehatan infrastruktur pendidikan bahwa hari ini itu juga menjadi kategori masyarakat yang miskin ya ini juga menjadi PR kita bersama pemka kemudian tidak bisa kita serahkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan kemiskinan yang ada di Kabupaten Panegelang itu nah eh apa tipikal kemiskinan di kita ini kan ada banyak bahwa ya ada misalkan kemiskinan biologis mohon maaf bahwa ini kemiskinan berdasarkan pada ada orang yang itu tidak memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan mohon maaf misalkan ada orang yang cacat nah ini juga menjadi titik berat kita bahwa tidak hanya kemudian masyarakat miskin itu yang bekerja kemudian pendapatnya yang minim tapi ini juga menjadi PR bahwa kemiskinan biologis itu sangat banyak masyarakat cacat mohon maaf ini juga harus menjadi perhatian kita semua dan ini saya kira jumlahnya juga tidak sedikit gitu nah kemudian kayak seperti usia janda janda sepuh ini juga menjadi apa kemiskinan biologis yang sama-sama penting gitu karena jumlahnya juga sangat banyak sebarangnya di di Panegelang nah kemudian eh kemiskinan psikologis artinya kemiskinan psikologis ini ini orang yang tidak punya keinginan untuk bagaimana merubah nasibnya gitu tidak mau bekerja tidak mau merubah nasibnya ini ini saya kira ini menjadi persoalan juga gitu bahwa di kita banyak anak muda yang itu terlena cukup buka kopi ngerokok selesai tidak punya mimpi tidak punya cita-cita tidak punya angan-angan nah nah ini juga eh apa salah satu karakteristik kemiskinan yang harus kita sama-sama cari solusinya gitu kemudian orang yang bermalas-malasan yang tidak mau menabung nah ini kan juga banyak itu anak muda gen Z ketika tidak belajar untuk menyisihkan tidak belajar untuk menabung dan tidak belajar untuk berwira swasta ini juga menjadi menjadi apa penting gitu saya kira mental itu sangat penting bahwa pengusaha eh apa ini kemudian yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan oke baiklah karyawan atau pekerjaan yang lain juga tentu hari ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan tapi yang polumenya lebih banyak itu adalah dari sektor wira swasta nah saya ingin tanya ke teman-teman mahasiswa disini siapa yang minat untuk menjadi wira swasta silahkan angkat tangan enggak ada 12345 siapa yang lebih minat untuk menjadi PNS terima kasih teman-teman saya kira profesi itu eh apa menjadi penting karena ketika kita memiliki profesi tapi tidak memiliki mindset yang untuk bagaimana merubah suatu daerah ini juga menjadi persoalan gitu ada misalkan seorang pegawai seorang wira swasta tapi tidak eh apa berpikir untuk bagaimana merubah lingkungannya nah ini juga menjadi persoalan karena bicara kemiskinan itu tidak hanya tanggung jawab dari beberapa lembaga beberapa stakeholder apalagi PMK gitu tapi setiap insan yang ada di Kabupaten Paneglang itu mempunyai tanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan paling minimal tetangga kanan kiri belakang depan itu menjadi tanggung jawab kita bersama nah eh saya di Kabupaten Paneglang di Kadin Kabupaten Paneglang juga juga mencoba merubah mindset ya kalau misalkan tahun 90-an tahun eh apa sebelumnya kadin itu mindsetnya itu adalah pelaku usaha konstruksi nah saya coba merubah itu bahwa kamar dagang eh kamar dagang industri itu bukan wadah para pelaku usaha konstruksi karena diamanatkan oleh undang-undang tahun undang-undang nomor 2 undang-undang nomor 2 tahun 1987 itu Kadin itu dianggap sebagai penggerak atau penguat tulang punggung ekonomi di suatu daerah nah ini juga kemiskinan menjadi PR kami di Kadin informasi dari Tanah Jawara beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja beritanya Banten Bebeja di JPMTV belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya gak cuma mengajak kalian bermain tapi juga dapat banyak ilmu baru ikuti terus petulangan mengisikan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kalian melompat dan riang gembira yuk tonton terus Badanamu setiap hari di JPMTV merangkum berita dari seluruh Nusantara menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya Nusantara Kini hadir setiap hari di JPMTV Kau masih berdiri Kita masih di sini Ku menjauh dariku Jangan doakan tahapku Aku bertahan cinta yang tak pasti Ku You're not alone when we wait for Our fate has been set Indonesia punya banyak cerita Kisah inspiratif bertabur ide dan gagasan Perjuangan anak negeri bertarung di negeri sendiri Terangkum dalam potret kecil Indonesia Saksikan inspirasi kita hanya di JPMTV Terima kasih Informasi dari Tanah Jawara Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik Kami sajikan dalam Bebeja, beritanya Banten Kami ucapkan selamat datang Ibu Irna Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan Kak Ndi Bahwa di Kak Ndi sendiri juga hari ini Melihat salah satu faktor kemiskinan itu adalah Minimnya akses modal Akses keuangan Bahwa ini juga menjadi persoalan berat bagi para pengusaha Kita mengakses modal gitu Bukan pengusaha yang besar Tapi pengusaha yang kecil yang ini Untuk merubah kehidupannya gitu Nah kami harapkan juga bahwa Persoalan ini, akses modal Ini sangat penting gitu Bagaimana kita bersama-sama Untuk mengingatkan pihak perbankan Atau yang lainnya Yang memiliki akses modal Untuk sama-sama menyelesaikan persoalan itu Nah kebetulan ada Ibu Bupati Bahwa harapan kami dikadin Alhamdulillahnya kami juga dengan Pemkap Pandeglang berkolaborasi sangat kuat gitu Kemarin kami melakukan Kolaborasi pada satu momentum Hari jadi Kabupaten Pandeglang Ya harap diketahui Satu momentum aja Itu menciptakan putaran uang Sampai miliaran Ijin Ibu Bahwa harapannya kami ke depan juga Kolaborasi kami antara Kadin Pandeglang Dengan Pemkap ini semakin kuat Memberikan manfaat kepada Seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang Selanjutnya Kami berikan kesempatan kepada Ibu Yang oleh forum di daurat Sebagai keynote speaker Pembicara utama Dan kami berikan waktu seluasnya Kepada Ibu Untuk membincang perkara ini Demikian silakan Ibu Saya selaku Saya selaku Kepala Daerah Bersama Tanto Memimpin Pandeglang kurang lebih Sudah hampir kurun waktu 8 tahun Adakah capaian-capaian sudah kita lakukan? Ada Tapi memang masih ada PR-PR yang belum terselesaikan Tapi kita kan punya azam Punya niat Karena Irna Tanto bisa membangun Pandeglang Ya karena akhirnya semua elemen masyarakat yang hari ini menjadi orang-orang besar Terima kasih Untuk itu bagaimana penanganan yang sudah kita lakukan untuk Bagaimana warga masyarakat yang masih 9,2% ini bisa kita turunkan kembali Suasa harus hadir Untuk itu sekarang kita sedang buka bagaimana investasi menjadi nyaman di Pandeglang Memantik semua suasa di luar Pandeglang bersama suasa yang ada di Pandeglang Membangun sinerji Sehingga lapangan terbuka Untuk anak-anak muda angkatan kerja Ya kita buat program prokampus Agar program kita mengurangi Anak sekolah putus studi Kami bekerja sama dengan stisip Dengan sekolah sekolah tinggi Atas dukungan juga Pimpinan dan anggota DPRD Nuhun KI Sehingga semua beasiswa kami titipkan di sekolah-sekolah tinggi Di universitas terbuka Lalu juga dukungan-dukungan yang lainnya Agar memudahkan mereka Membantu mereka Melalui pelatihan-pelatihan Melalui bantuan permodalan UMKM Melalui juga dukungan-dukungan kantong-kantong kemiskinan Dengan membangun rumah layak huni Walaupun memang baru hampir di angka 30% Berpertama kami datang ada 60 rumah tidak layak huni Sekarang sudah dimasuk di angka 25 rumah 25.000 rumah tidak layak huni yang menjadi layak huni Bagaimana apalagi yang kita lakukan adalah ini kerja-kerja keroyokan Untuk bisa menurunkan angka kemiskinan selain bantuan sosial yang reguler Ada program keluarga harapan Ada bantuan pangan non tunai Bantuan sosial BLT dan lain sebagainya Harus ditambah dari APBD kami Tanggung jawabnya Bangun apalagi Karena di kantong-kantong kemiskinan Ada juga yang menyandang stunting Itu kurang adanya air bersih Kita bangun hampir 471 titik air bersih Lalu ada lagi dukungan-dukungan Bantuan misalkan permodalan bagi perempuan yang rawan Rentan terhadap sosial ekonomi Saya bisa sampai dengan hari ini kuat Selamat ya karena rekan-rekan semua di Penta Helix Berikan aplaus untuk kita semuanya Lalu juga bantuan-bantuan apalagi pendekatannya agar Di sektor pertanian hidup Jalan usaha taninya Bagaimana bantuan sarana perusahaan untuk para nelayan Karena kita daerah agraris 70% memang masih Profesinya adalah di agraris Yaitu pertanian Dan juga perikanan Tapi tidak menutup kemungkinan setelah tol serang panimbang Ini menjadi perhatian dunia Menjadi perhatian juga pemerintah pusat Untuk bagaimana konektivitas ini bisa nyambung Antara Jabar, Banten, Muter Tadi katanya ada daya saing Lalu juga ada beredarnya uang Belum lagi beberapa penghargaan yang kami raih Ada hampir Kurang lebih kalau saya salah dikoreksi 34 penghargaan dari pemerintah pusat Salah satunya kita dorong Itu bagaimana bongkahan hasil warisan geologis Seperti gunung, seperti pantai, bentang alam Curug Putri dan sebagainya Itu hasil daripada warisan geologis Yang tadinya geopak ujung kulon Sudah menjadi geopak nasional Itu adalah warisan geologi yang harus kita jaga Dan sudah menjadi milik nasional Sehingga kita memantik pemerintah pusat datang Membantu program-program infrastruktur jalan yang lainnya Memang seluruhnya belum selesai Pembangunan infrastruktur dasar Ya salah satunya tadi Untuk akselerasi infrastruktur jalan Tapi kita lakukan terus Untuk tahun ini Karena kita ada anggaran budget yang sangat tinggi Yaitu pilkada Kurang lebih 65 miliar untuk kesana Tapi tahun depan kita bisa nafas lega Infrastruktur jalan Jaka Mantul akan dilanjutkan Karena saya akan berakhir tahun depan Doakan ya Supaya PR-PR yang sifatnya utama dan pertama kita selesaikan Tahun ini aja hampir 146 ribu untuk infrastruktur pendidikan Begitu juga 120 miliar untuk infrastruktur kesehatan Itu salah satu pintu masuk untuk menurunkan angka kemiskinan Karena itu program Prima Dona Belum lagi yang saya sedang tunggu-tunggu adalah Pandenglang bisa menjadi kawasan industri Tanpa swasta kita akan mati Karena yang akan membuka lapangan pekerjaan adalah swasta Karena uang APBD tidak bisa membangun pabrik Itu haram hukumnya Kami harus membangun ke infrastruktur dasar Jalan, sekolah, pendidikan, bantuan UMKM, pelatihan Terus juga pendapatan asli daerah sedang kita dorong Yang muaranya nanti kita gulirkan untuk infrastruktur dasar bagi masyarakat Ya banyak sekali stunting besar Ya memang di SSGI surveinya di 37,7% Tapi setelah kurun waktu 1 tahun setengah turun angka stunting di angka 9% Itu atas dukungan semua Tidak lagi ada lahir bayi stunting Jadi kami kawal untuk imunisasinya, vaksinnya tidak hanya anak-anak sekolah saja Ya balitas saja Tapi juga untuk para ibu-ibu hamil Begitu juga untuk calon pengantin mana yang masih jomblo mana Calon pengantin jadi sasaran kita ya Supaya nanti lahir bayi tidak stunting Itu juga untuk menurunkan angka kemiskinan Ya terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah menyampaikan pemaparannya begitu komprehensif JPM TV hadir melalui siaran digital di Jabodetabek Saksikan program-program JPM TV Caranya, sembuhkan antena TV dengan saddle box Tekan tombol setting di remote dan klik auto scan Jika televisi sudah memiliki DVB T2 Junior Tekan menu di remote Pilih menu setting, saluran, lalu auto scan Saksikan JPM TV di saluran digital Merangkum berita dari seluruh Nusantara Menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang Program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya Di Santara Kini, hadir setiap hari di JPM TV Informasi dari Tanah Jawara Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik Kami sajikan dalam Bebeja, beritanya Banten Bebeja di JPM TV Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya Gak cuma mengajak kalian bermain, tapi juga dapat banyak ilmu baru Ikuti terus petulangan mengesikan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya Yang akan membuat kalian melompat dan riang gembira Yuk, tonton terus Badanamu setiap hari di JPM TV 1, 2, 3, 4 Badanamu Kau masih berdiri Kita masih di sini Jauh dari ku Jangan menguatkan tahap ku Mereka menangkan tahap ku Akan datang masanya ketika robot menggantikan kita melaksanakan semua tugas berat Dia adalah salah satu dokter hewan yang berusaha menjaga ekosistem laut Baik, kawan-kawan sekalian kita lanjut kembali diskusi kita Setelah tadi tiga pemaparan baik dari BPS, dari Kadin, dan dari Ibu Bupati Selanjutnya pembicaraan yang keempat pada diskusi kita kali ini adalah Seorang guru besar dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Beliau adalah Profesor Swaib Amiruddin Kami berikan kesempatan kepada Prof untuk menyampaikan ide dan pemikirannya Silahkan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kemiskinan tadi katanya tinggal 9,27 persen Dengan jumlah penduduk 1.325.000 Berarti kalau kita bicara ini berarti Tidak sampai berapa 9,27 persen itu berarti kecil ya 11.000 lah ya Cuma 11.000 penduduk miskin di Pandenglan secara angka Ya, secara angka Saya tidak mau berspekulasi dengan angka Saya selalu bicara kualitas hidup Kalau kita bicara masyarakat secara sosial logis Sepanjang dia bisa hidup Bisa makan dianggap bahwa dia itu bahagia Ya, itu bahagia kagia Jadi kalau misalnya dia makan Kemudian tidak bicara penghasilannya Tapi coba lihat Di Pandenglan itu hampir semua rumah itu punya motor Punya motor Tapi motornya kadang-kadang pajaknya mati Ya, berarti kalau begitu Pandenglan untuk memasukkan dari sumber pajak Itu juga terkendala sebenarnya Jadi, kalau kita bicara berkaitan dengan miskin Harusnya jangan kita bicara angka Tapi kita bicara kualitas hidup Artinya, kalau kita lihat dari sarananya Itu tidak memadai Tapi saya lihat orangnya ketak-ketawa sambil nyanyi-nyanyi Artinya bahagia dia Bahagia, senyum-senyum Dia ngobrol dengan teman-temannya Ya, artinya secara konteks kemiskinan itu Jangan cuma dilihat dari segi angkanya Tapi kita bicara kualitas hidupnya Nah, gitu ya Nah, itu yang pertama Sore yang kedua Yang ketiga Saya bicara kemiskinan secara teori Itu ada dua jalur Ada namanya jalur ekonomi Dan ada namanya jalur pemberdayaan Ini turinya mengatakan begitu Nah, ini dilakukan di negara Tiongkok Ya, itu dilakukan di India juga salah satu program ini Nah, di Indonesia sudah mulai sebenarnya Cuma kita belum sadar Misalnya kalau kita berkaitan dengan ekonomi Tadi Ibu Bupati sudah menyampaikan bahwa Saya akan mengajak semua industri masuk di Pandeglan Bangung pabrik di sini Ya, jangan-jangan tenaga kerjanya bukan dari Pandeglan Kalau misalnya bangung industri Kemudian tenaga kerjanya Pandeglan Itu baru masuk jalur ekonomi Yang gagal itu kan Kabupaten Serang Kabupaten Serang itu gagal Dalam membangun industri seluas-luasnya Tapi yang ngisi itu dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi Itu gagal Sebenarnya Jadi kalau misalnya kita ingin membangun jalur ekonomi Itu sangat penting Ya, Pandeglan ini termasuk kawasannya luas Ya, kawasannya luas Ada kawasan ekonomi khusus Kawasan ekonomi khusus ini Harusnya kita bertanya-tanya Ya, ini kawasan ekonomi khusus punya siapa? Apakah punya Pandeglan atau punya pusat? Undang-undang mengatakan itu punya pusat Tapi kan orangnya kita Ya, jadi harusnya dari sekarang dibuat kontrak oleh Pemda Ya, mungkin kaya ingin nanti dari Kadin bisa menginisiasi Bagaimana caranya nanti Semua kawasan industri yang akan dibangun di kawasan ekonomi khusus Tanjulukse ini kalau sudah jadi Itu harus menyerap tenaga kerja Dari Pandeglan Kemudian mengambil sumber pangannya Itu dari Pandeglan Berkaitan dengan sumber pangan beras Ya, misalnya Cimanuk Cimanuk itu sepanjang kita melihat Itu sawah Tapi saya tanya masyarakatnya, Pak Nanti kalau Bapak ini sudah panen dijual kemana? Dijual tengkulak, Pak Nah, itu masalahnya Berarti jalur ekonomi tidak berjalan dengan baik lagi Kenapa kita tidak buat gudang? Saya lebih cenderung begini Pandeglan itu harus membuat namanya bulog daerah Ya, namanya badang usaha milik daerah Khususus itu beras Jadi ada komisarisnya, ada direkturnya Dan itu dibangun Dibangun dengan baik Seperti yang namanya badang usaha milik negara Tapi khusus itu beras Jadi ketika misalnya ada tukulak mau masuk Itu harus belinya di gudang Di bulognya daerah Nah, ini mungkin Kadin bisa mendorong ini Kalau bisa negosiasi seperti itu Ya, saya kira Yang terakhir dari saya Berkaitan dengan wacana yang ada Pendidikan Kalau kita lihat Pandeglan Saya lihat data yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi Sudah memenuhi kriteria berkaitan dengan Sampai di tingkat SMP Itu kan kewenangan daerah 20% itu anggaran sudah oke lah Itu tidak usah lagi diganggungan Cuma masalahnya adalah Berani enggak Bupati Pandeglan Menyampaikan bahwa Tahun ini kita akan menyukulakan 50 orang di besesuakan Misalnya di kodokteran Kamu tidak sudah punya kodokteran Kemudian di teknik misalnya Artinya Kalau misalnya Visi dan misi Kepala daerah itu dijalankan Ya, saya kira Bisa dengan baik berjalan di daerah Nah, yang kedua Ada namanya jalur pemberdayaan Program Ya, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Ada namanya BLT Ada tadi disampaikan oleh KND Berkaitan dengan Anak muda diberikan penguatan Berkaitan dengan usaha Itu program Pemerintah sebenarnya Sudah menjalankan program ini Ke bawah Cuma masalahnya Di daerah ini Kadang-kadang intervensi juga pusat Ya, masalah ya Makanya BLT ini Kalau saya bisa Sarankan ke Pak Ahmad nanti BLT ini tolong dicantulkan Dalam jalur pemberdayaan program Pak Ya Jadi BLT itu Jangan cuma diberikan santunan Tapi bagaimana orang yang produktif Dikasih BLT juga Ya, anda produktif BLT-nya BLT produktifitas Nah, itu yang harus kita dorong Sebagai jalur pemberdayaan Dan beberapa negara ini Berhasil Ya, dengan program yang dibuat oleh daerah Oleh sebuah distrik Ya, itu kemudian Dikelola dengan baik Dan saya Apa namanya Punya saran Untuk hari ini Bagaimana kita menurunkan Kemiskinan Ada dua poin Yang pertama Kita harus bangun Sektor pertanian kita Karena pande gelang Sektor pertaniannya Dengan membangun Namanya badan usaha Milik daerah Khusus untuk perberasan Lalu yang kedua Kita punya kawasan ekonomi khusus Saya khawatir Kawasan ekonomi khusus Ini dengan adanya jalan tol Orang lewat begitu saja Tidak tahu pande gelang itu Dan orang pande gelang Tidak mengetahui Sampai yang masuk Di pande gelang Nah, ini juga Kita harus hati-hati nih Hati-hati Harus hati-hati di sana Nah, makanya Saya setuju Kalau misalnya DPRD Membuat peraturan daerah Berkaitan kewenangan Di kawasan ekonomi khusus Untuk pande gelang itu ada di mana Dan kecolongan lah Yang disebut Kota Cilegon Kota Cilegon Sampai sekarang Ada ASDB Tapi 1% pun Tidak ada yang masuk di APBD Kota Cilegon Itu yang jadi masalah nanti Dan saya kira Ribuan karcis yang Dijual Di Cilegon itu Untuk penyeberangan Tapi itu tidak Ada yang masuk di Kota Cilegon Khawatir di kawasan ekonomi khusus Juga seperti ini Makanya Mumpung ini baru Start pembangunan Harus dibuat Kementerian dari awal Saya kira itu sejabar Berkaitan dengan Kemiskinan kita bahas hari ini Dan saya kira tadi Pak Ahmad dan Kak Indi sudah banyak Menyampaikan itu Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Informasi dari Tanah Jawara Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik Kami sajikan dalam Bebeja Beritanya Banten Bebeja di JPMTV JPMTV hadir melalui siaran digital di Jawa Detalbek Saksikan program-program JPMTV Caranya Sembukan antena TV dengan saddlebox Tekan tombol setting di remote Dan klik auto scan Jika televisi sudah memiliki DVD T2 Tuner Tekan menu di remote Pilih menu setting Saluran Lalu auto scan Saksikan JPMTV di saluran digital Dongeng anak Menyapa adik-adik di rumah Menghadirkan berbagai tema Sebagai bekal kebaikan Disertai cerita lucu dan menghibur Dari Kak Tony Kak Awam Kak Ojan Dan Kak Reza Bintang kecil Hanya di JPMTV Menyajikan kisah dan sisi lain Dari sebuah peristiwa Menyembuhkan cerita-cerita Yang dikemas dalam fitur yang menggugah inspirasi Cerita di JPMTV Baik kawan-kawan sekalian Tiga narasumber tadi sudah Berbagi ide dan gagasan Dan untuk memperdalam gagasan mereka Kami berikan kesempatan kepada kita semua Untuk memperdalamnya Oleh karena itu Kita buka season tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Opa Mustafa Dari Bajnas Kabupaten Pandeglang Pandeglang itu luar biasa Angka kemiskinannya di atas standar Al-Quran Al-Quran itu 12,5% kemiskinan Sementara Pandeglang cuma 9,27 Berarti di bawah standar Al-Quran Kalau kita melihat standarnya Kementerian Dalam Negeri Ini luar biasa Standarnya Delapan Yang berpenghasilan delapan juta Termasuk ASN Itu dikategorikan miskin Dan mendapatkan santunan dari Bajnas Kalau memang demikian Ini jeruk makan jeruk Karena Bajnas itu dari PNS Nekat kembali lagi ke ini Sehingga standarnya Pandeglang itu Itu 2 juta yang baru dikatakan miskin Entah apa ini 2 juta ini angka dari mana diambilnya Belum dijelaskan tadi Apakah hanya sebatas untuk menurunkan presentase itu Atau bagaimana Fikih mengatakan bahwa standar kemiskinan itu Pengertian miskin itu Ulama sepakat bahwa Dia adalah orang yang memiliki pekerjaan Namun Penghasilan dia Tidak memenuhi kebutuhannya Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pernanya kedua Karena yang duluan di depan ini Pak Pak Ahmad Silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau menurut saya begini pak Jadi sebenarnya Pandeglang ini bisa Apa ya Bisa lepas dari kemiskinan Itu tergantung dari kepala daerah Jadi kepala daerah itu punya Skala prioritas Nah yang paling penting ini kan Untuk meningkatkan Indeks pembangunan manusia Yang pertama kan Infrastruktur jalan Kemudian sarana kesehatan Dan sarana pendidikan Nah ini Kalau menurut saya Mungkin saat ini dan kebelakang Pandeglang ini Tidak ada skala prioritas Dalam pembangunan Akhirnya kan Ya jalan Jalan di tempat Begitu pendidikan juga Tidak apa Dan lain sebagainya Saya kira itu pak Oci Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Ahmadi Yang ketiga silahkan Kawan yang berkawas hitam Silahkan Dinda Kenalkan dulu Baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhlas Saya dari semester 4 Ilmu pemerintahan Luar biasa ya Diskusi kali ini Bahkan tadi pak Yai Saking semangatnya Sampai bawa Al-Quran Luar biasa Tuk tangan dulu untuk pak Yai Luar biasa Sejauh mana sih pak Optimalisasi Terkait dana desa Untuk menanggulangi kemiskinan ini Sama Apa ya Lebih ke pengawasan Serta pembinaan pemerintah daerah sendiri Dalam menanggulangi kemiskinan ini Terhadap pengawasan dan pembinaan mereka terhadap pemerintah desa Mungkin itu saja ya Biar gak terlalu lama Terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas ketiga penanggap atau penanya Kami berikan kesempatan kepada ketiga narasumber Kami berikan kesempatan kepada bapak untuk menyampaikan jawaban Untuk yang pertama pak Oke baik Berkaitan dengan basnas Ya sekira Ini satu momentum yang paling baik Bagi pemerintah untuk saling memanfaatkan Tadi ibu bupati menyampaikan bahwa Salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam membangun adalah mitra kerja Jadi mitra kerja ini siapapun bisa bermitra Baik masyarakat, mahasiswa Saya juga selalu mengajari anak-anak di kampus Saya mengajar di kampus itu Enggak ada UTS, enggak ada UAS Jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu enggak ada Yang ada adalah di penghujungnya Dari awal kuliah Saya sudah menyampaikan kalian harus mengumpulkan uang 10 ribu dalam satu minggu Kemudian di ujung perkuliahan kita sudah punya dana 140 ribu Anda punya dana tabungan Nah kita lakukanlah pengabdian kepada masyarakat Lalu kita lakukan di daerah Ciumat Apa sorry Baros, daerah Baros ya Lalu anak-anak membawa uangnya sendiri Kemudian melakukan pemberdayaan Ada yang membuat waktu itu sabun Dari limba rumah tangga Kemudian ada yang memperbaiki struktur pemerintahan desa Kemudian ada yang membuat keripik Dan sampai sekarang keripiknya tetap eksis dan Alhamdulillah sudah didatarkan di merek Itu adalah salah satu bentuk bahwa mahasiswa boleh kita ajak dalam membangun Jadi saya setuju dengan Ibu Bupati menyampaikan tadi Kita harus bekerja sama Siapapun itu Termasuk Basnas Kemudian Pak Ahmadi Ini juga teman diskusi saya Pada zaman di KPU Alhamdulillah Sekarang lanjut S3 Ini sudah program dokter kandidat Dokter di bidang pendidikan di Untirta Saya setuju bahwa investor itu sangat penting masuk di daerah Di Kabupaten Jeneponto Kebetulan Jeneponto itu adalah tempat lahir saya Sama dengan wilayah Pandeglan Tidak ada gereja Tidak ada mal Dan anti terhadap orang Cina masuk di sana Jadi di sana Cina satu orang pun tidak ada Kecuali saya sipit matanya Karena waktu itu orang tua saya mungkin ada keturunannya Alhamdulillah sekarang saya lagi memberikan masukan kepada Pemda Karena di sana ada tiga wilayah sektor yang bisa kita bangun Namanya badang usaha milik daerah Yang pertama adalah sektor garam Menurut data ahlinya Garam di Kabupaten Jeneponto itu di seluruh Indonesia Yang mengalahkan cuma Madura Dan saya menyarankan kepada Bupati Tolong buat badang usaha milik daerah Khusus untuk pergudangan garam Jadi semua garam itu tidak boleh dimonopoli oleh orang luar dan orang kaya JPM TV hadir melalui siaran digital di Jabodetabek Saksikan program-program JPM TV Caranya Sembukan antena TV dengan saddle box Tekan tombol setting di remote Dan klik auto scan Jika televisi sudah memiliki DVD T2 junior Tekan menu di remote Pilih menu setting Saluran Lalu auto scan Saksikan JPM TV di saluran digital Informasi dari tanah jawara Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik Kami sajikan dalam Bebeja Beritanya Banten Bebeja di JPM TV Dan sekarang Saya menyampaikan itu Dan Bupati Yang akan terpilih ke depan Karena saya masukkan di semua visi-visinya calon Bupati Lalu yang kedua Kita disana ada sumber jagung Jadi saya minta dibuat namanya Badang usaha milik daerah Hus untuk jagung Jadi karena semua pakan pernak yang ada di wilayah itu Itu datang dari luar Kemudian ada namanya Kita juga punya rumput laut Di Kabupaten Jireponto Mungkin kalau berkunjung ke sana Mulai dari perbatasan Kabupaten Takalar Itu sampai Kabupaten Bantaing Itu semuanya rumput laut Yang jadi masalah Itu dimonopoli oleh orang luar Maka kita akan membuat Menyarankan Badang usaha milik daerah Khusus untuk rumput laut Dan saya punya kalkulasi Kalau tiga badang usaha milik daerah ini kebangun Itu bisa terserap Seribu lima ratus sarjana Di tiga badang usaha milik daerah itu Jadi sarjana itu punya fungsi nanti di sana Nah mudah-mudahan Terpilih nanti itu Itu bisa dijadikan salah satu pegangan Masuk di perencanaan pembangunan daerah Saya bilang kepada mereka Anggaran kita itu banyak Ya saya setuju tadi ada pertanyaan yang muncul Bahwa kita klasternya tidak jelas pembangunan kita Jadi investor itu masuk di daerah Kita harus juga memasang rambu-rambunya Jangan sampai investor masuk Tanpa ada rambu-rambu Ini berbahaya sekali Saya salut dengan ini Kandil ya Waktu air mau masuk Ya Dihadang oleh orang Pada rincang Dan lamle Mari saya ke Pada rincang Minum air langsung dari Dari sumbernya Kalau misalnya itu diambil Dimonopoli oleh pengusaha Selesailah pada rincang Tidak ada air minum lagi di sana Nah itu saya kira penting Kita harus pentingin Untuk Apa namanya Membangun daerah kita Itu dari Ahmadiyah Kemudian dari Pemerintahan tadi Ini menarik ini Perlu Anda baca kembali Undang-undang tentang Desa Dana desa yang Triliunan turun Itu bukan diperuntukkan Untuk membangun desa Kalau Anda baca Tapi dana desa Diturunkan itu Adalah untuk Untuk Apa namanya Memenuhi Hajat orang pusat Makanya Dana desa kita Lambat percepatannya Karena semuanya Program titipan Dengan miliaran itu 20% saja Yang bisa digunakan Oleh Oleh masyarakat desa Namanya Badan usaha milik desa Tapi Badan usaha milik desa Itu Saya sering kritik Kenapa Karena kepala desa Dia cuma menyelenggarakan Sewa menyewa tenda Kemudian Sewa menyewa kursi Itu bukan Badan usaha milik desa Itu namanya Usaha sewa menyewa Yang disebut Badan usaha milik desa Dalam undang-undangnya Adalah Kita membangun Sebuah Apa namanya Kawasan usaha Untuk berkepanjangan Bukan untuk kepentingan Kepala desa saat ini Tapi untuk Berkepanjangan Masyarakat yang ada di desa Nah itulah sebenarnya Yang perlu lagi kembali Kita Inisiasi Bagaimana Dana desa ini Harus 80% Diperuntukkan Untuk program desa Bukan program pusat Jadi dititipan Dan akhirnya Setiap desa Mau melakukan pembangunan Takut dengan KPK Takut dengan Kejaksaan Takut dengan polisi Kenapa? Karena ini titipan Kalau salah Ini titipan Anda salah Menitipkan bahaya Ya itulah sebenarnya Yang terjadi Di dalam desa kita Nah bagaimana Kita bicara Pengawasan Sebenarnya Kalau kita bicara Pengawasan Di desa itu Tidak perlu diawasi Sebenarnya Tidak perlu diawasi Diajarin saja Karena hampir semua Kepala desa kita Tidak mengerti Bagaimana membangun desanya Itu saja barangkali Saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesempatan berikutnya Kami berikan kepada Pak Ahmed Ini khususnya Respon dari Pak Kiai Perihal sinkronisasi Taksir atas Istilah Definisi miskin ini Pak Silahkan Pak Terima kasih Pertanyaan dari Pak Kiai Tadi ya Pak Mustafa Jadi banyak masyarakat Yang secara variable Sebenarnya tidak tergolong Memiskin Tapi karena Sari Peskologisnya Kulturalnya Bahkan juga Sebagian dari Fisiknya Itu menuntut Menjadi masuk miskin Karena Karena memang Dampaknya begitu banyak Kita ketahui bahwa Program kemiskinan Di pemerintah itu kan Kalau sudah tercatat Di dalam Apa DTKS Penerima Itu kan banyak Banyak Komensasinya Ada BKS BPCS Di situ ya Jaminan Kesehatan Dan sebagainya Kemudian Ada bantuan Fisik beras Dan sebagainya Itu Orang yang setelah hitungan Tidak miskin Berkeinginan Untuk terima Jadi banyak yang merasa Saya masuk Orang miskin Jadi agak berlawanan Di satu sisi Sama dengan Yang doa tadi Di satu sisi juga Rasulullah Juga Bahwa Allah akan mengikuti Persaharan yang banyak Kalau orang-orang yang merasa Dirinya miskin Ya akan dimiskitkan Gitu Ya kan Nah tetapi dari sisi Pemerintah kita Menobjektif Bahwa Kalau Ketika seseorang Tergolong Miskin Maka memang itu Tugas pemerintah Dan kita untuk Membedayakan Untuk membantu Kemudian terkait Penghitungan Kalau saya sampaikan tadi 455 ribu Sekian Perkapita perbulan Itu merupakan Angka batas minimal Basic need Kebutuhan dasar Dimana kebutuhan dasar ini Tergolong dari Kebutuhan makanan Dan non-makanan Jadi namanya basic need Memang Sebuah Ya udah ngepress lah Untuk hidup tadi Dikatakan Jadi Kehitungan Seperti itu Kemudian kita Hutung dengan Rata-rata konsumsi Di banding gelang Itu Maka akan Mendapatkan Angka namanya Garis kemiskinan Di bawah garis kemiskinan Dia akan Miskin Tetapi ada juga yang Di bawah tapi dekat Dengan garis Itu namanya Bisa jadi Memang miskin Tapi ada yang di atas dikit Namanya rentan miskin Terima kasih Pak Ahmad Nah yang ketiga Kandi Khususnya dari Pak Ahmadi Tadi Beliau menyitir bahwa Pembangunan di Banten ini Di banding gelang ini Mesti ada skala prioritas Hadin Sebagai mitra pemerintah Apakah memang Sudah Merealisikan Prinsip itu Pertanyaan dari Itu tadi ya Akselerasi atau Percepatan ya Salah satu contoh Adalah di kita itu Punya BUMD Ataupun BPR ya Perbankan ya Nah bagaimana Perbankan ini juga Mampu menjawab Fenomena kemarin Bank keliling Ini juga kan Tidak bisa kita Pungkiri gitu Bahwa ini adalah Keresahan masyarakat Kaitan dengan situasi ekonomi Bank keliling Tidak mungkin Kalau misalkan Si orang ini kaya Si orang ini mampu gitu Makanya kemudian Menjadi Fenomena Gunung es Nah Kalau misalkan Pemkap Tidak segera Mengantisipasi ini Ini juga Sama akan menjadi Ledakan yang sangat besar Nanti Nah makanya Harapan kami Bahwa Fenomena Bank keliling ini Pemkap Hadir Secepatnya Minimal melalui BPR ya Bagaimana Mampu Membuat Kebijakan Kaitan dengan Pinjaman Yang minim bunga Saya kira itu Terima kasih kepada Teman-teman semuanya Assalamualaikum Wb Kawan sekalian Demikian Mudah-mudahan Ada manfaat Yang bisa kita dapatkan Dari acara Diskusi publik Kali ini Atas nama panitia Kami juga Haturkan terima kasih Kepada Prof. Sweb Pak Ahmad Dan Kak Ndi Yang begitu Menarik Menyampaikan Ide dan gagasannya Baik demikian Dari saya Sebagai moderator Mohon maaf Bila ada kalam yang salah Hadan Allah Assalamualaikum 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 Penurunan angka Kemiskinan di Kabupaten Paneglan Memang harus dilakukan Secara kolaboratif Dan juga melibatkan Berbagai unsur Banyak hal Yang disampaikan oleh Para narasumber Terutama dalam Terbentuknya Badan usaha Daerah Yang khusus Terpada Sektor pertanian Karena khususnya beras Karena Paneglan Menerbukan lumbung beras Yang masyarakatnya Bertani Ini menjadi catatan Tersendiri Dalam diskusi publik Kali ini Saksikan terus Diskusi publik Dengan tema yang berbeda Pada episode selanjutnya Wassalam Dulur Sabantin Selamat menikmati